Halo teman-teman KPPN Bangko, kali ini kita akan coba tutorial pengajuan permohonan UPE di tahun 2020 Yang pertama kita login dulu ya dari user Bundahara Nah untuk langkah yang pertama kita lakukan dulu setting referensi kelompok akun UPE Jadi akun-akun apa aja yang dipakai untuk UPE Nah disini ada status ya aktif dan non-aktif Jadi untuk akun-akun yang aktif ini bisa di non-tentang Sedangkan yang non-aktif atau tidak bisa dihapus Oke sudah-sudah kita langsung ke menu membuat usulah UPE ya Disini disini kita klik rekan, lalu pilih yang non-PNBP disini misal Nah disini akan muncul akun-akun yang sudah kita setting tadi sebelumnya Nah disini kita coba ini total UPE semuanya UPE tunai dan UPE ngapai ya 50 juta Presetzennya 40 juta kalau udah langsung bisa disimpannya Sudah dipasih secara tempat semua udah benar lalu simpan Nah disini statusnya jika sudah simpan statusnya baru Oke kalau udah kita bisa download graf usulan up ini kita download aja nah disini kita bisa lakukan penyusungan ya kompuras dan ditandatangannya oleh kita sudah ditandatangannya oleh APA maka selanjutnya yaitu di server atau user kpa disini kita lakukan validasi di menu beneran validasi UP kpa nah disini kita bisa pilih usulan up yang udah dibuat sama mehera disini diisi nomor surat tadi yang udah dibuat yang ditandatangannya pilih validasi jika sudah simpan oke otomatis kalau sudah seperti ini status berbeda jadi ini validasi oleh kpa nah selanjutnya kita kembali lagi ke user operator binahara disini kita mau upload dokumen pendukungnya ini ada di binahara upload dan upload dokumen ini kita pilih aja file-nya ini kompel ya jadi semua dokumennya yang dibuatkan jadi jadi satu lalu di upload nah jika sudah maka status up berubah jadi usulan up di upload nah di hitung up ini kita bisa cek monitoring HPPN sudah sampai mana misal ditolak ataupun disetujui dan justru kita bisa nvä.tujui jadi bercira communicate Dennis